selamat menikmati terperiksa, ternyata ada satu ekor burung hut-hut yang tidak hadir maka Nabi Sulaiman pun berkata mengapa aku tidak melihat hut-hut, apakah dia termasuk yang tidak hadir sungguh aku benar-benar akan mengazapnya dengan azab yang keras atau menjembelihnya kecuali jika dia datang kepadaku dengan alasan yang terang tidak lama kemudian datanglah hut-hut menghadapi Nabi Sulaiman alaihissalam hut-hut pun berkata aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya dan ku bawa kepadamu dari negeri sabah suatu berita penting yang diakini hut-hut pun melanjutkan ceritanya sesungguhnya aku dari perjalanan yang sangat jauh yaitu negeri sabah sesungguhnya disana aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka dan dia dianugerahi oleh Allah segala sesuatu serta mempunyai singgah sana yang besar dia dan kaumnya ternyata menyembah matahari mereka tidak menyembah Allah dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka lalu menghalangi mereka dari jalan Allah sehingga mereka tidak dapat petunjuk dan mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan Allah tiada Tuhan yang disembah kecuali dia Tuhan yang mempunyai aras yang besar negeri Sabah adalah sebuah negeri yang terletak diaman jarak antara negeri ini dengan kerajaan Nabi Sulaiman di Palestina itu membutuhkan waktu perjalanan hingga beberapa hari cerita yang disampaikan oleh burung hon-hut tersebut tidak serta-merta membuat Nabi Sulaiman alaihi salam percaya begitu saja Nabi Sulaiman pun berkata akan kami lihat apa kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta sekarang pergilah dengan membawa suratku ini lalu jatuhkan kepada mereka kemudian bersembunyilah dan perhatikan apa yang mereka bicarakan lalu hud-hud pergi dengan membawa surat pemberian Nabi Sulaiman alaihi salam kembali menuju negeri Sabah dengan melewati perjalanan yang sangat jauh dan tanpa kenal lelah sesampainya di sana hud-hud pun menjatuhkan surat tersebut tepat di hadapan ratu negeri Sabah ratu pun terkejut dan berkata hai pembesar-pembesar sesungguhnya telah dijatuhkan kepada aku sebuah surat yang mulia dalam surat itu Nabi Sulaiman berkata Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri kisah ini pun berlanjut dan diabadikan dalam Quran Surah Anamal ayat 20 sampai 44 yang pada akhirnya ratu negeri Sabah dan seluruh penduduknya memeluk Islam dan taat kepada Allah Ta'ala nah dari kisah tadi siapakah yang pertama kali menjadi sebab hingga ratu negeri Sabah dan seluruh penduduk negerinya memeluk Islam ya dialah burung hud-hud Allah Ta'ala jadikan burung hud-hud yang gigih dan cerlik sebagai jalan awal hidayah bagi ratu negeri Sabah dan penduduknya dan Allah Ta'ala pilih kisah ini untuk diabadikan dalam Al-Quran yaitu Surah Anamal ayat 20 sampai 44 Allah Ta'ala ingin menunjukkan hikmah kepada seluruh hambanya bahwa khairun nas anfa'um linnas sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain dan tiada manfaat yang lebih berharga melebihi dari manfaat mengajak orang lain kepada jalan kebaikan mengajak taat kepada Allah Ta'ala kemudian jika kalian berbuat baik sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri Quran Surah Al-Isra ayat 7 jika kita memberikan manfaat kepada orang lain sebenarnya manfaat tersebut juga akan kembali untuk diri kita sendiri itulah sebabnya burung hudhud termasuk hewan yang dilarang untuk dibunuh Allah Ta'ala telah melindungi dan menjaga burung hudhud dari Ibnu Abbas ia berkata inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam laha'an qatli arba'i minad dawab annamlah wal nahlah wal hudhud wal surad Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh empat binatang yaitu semut lebah burung hudhud dan burung surad hadis riwayat Abu Daud Ibnu Majah dan Ahmad selamat menikmati selamat menikmati